Halo semuanya, khususnya kelas 9 Hari ini kita akan mengerjakan 40 soal Kita akan latihan ujian nasional Karena ini dalam bentuk pilihan ganda Nanti kita akan mengerjakan ada yang terstruktur Dan ada yang bisa dicari dengan cara cepat Intinya adalah soal ini terselesaikan dengan sebuah konsep yang bisa terpahami ya Oke nomor 1 2 jam yang lalu suhu udara adalah negatif 8 Jika suhu udara turun 3 Berapa suhu udara di tempat itu sekarang Artinya kita akan bicara tentang penurunan suhu ya Di sini pertama 8 Lalu kemudian turun Berarti dia akan ditambah dengan negatif 3 Turun itu negatif ya Kemudian di sini X X nya adalah Min 8 ditambah dengan negatif 3 Jadi negatif 11 Begitu ya Oke Kemudian nomor 2 Wisnu mempunyai 235 putir kelereng Klereng itu diminta adiknya Sebanyak 42 Kemudian paman memberi Wisnu 84 putir Wisnu membagikan kelereng kepada 5 orang Masing-masing 34 Berapa sisa kelereng Wisnu Kita akan tuliskan sisa Kita langsung saja punya Wisnu Pertama adalah 235 Kemudian diminta adiknya Ditambah oleh pamannya Dikasih paman Kemudian dia membagi ke 5 orang Sebanyak 34 Nah seperti ini ya Kita akan kurangkan dulu Ini dikurangi 3 Kemudian 9 Terus Ini 1 ya Ditambah 84 Dikurang Ini kalikan 0 Kemudian kalikan 17 Ya begitu ya Lalu ditambahkan ini 7 7 2 Dikurangi 1 7 0 Jadi sama dengan 7 0 1 Oke Ya Lalu nomor 3 Jika A6 B3 C5 Kita diminta Berapakah nilai Kita tuliskan 3 A nya adalah 6 B nya adalah Min 3 Dikurang B nya Min 3 Dikali dengan 5 Ini kalikan Negatif 54 Ini ditambah 6 30 ya Jadi positif ya Negatif Varenegatif Jadi sisanya adalah 24 Mudah ya Kemudian Nomor 4 Panjang Sebuah kapal Perbandingan panjang Lebar dan tinggi Kapal Berturut-turut 20 7 Dan 5 Ukuran Lebar dan tinggi Kapal Berturut-turut Adalah Ini sebetulnya mudah Kita akan tuliskan Begini 7 5 Lalu 40 Ya Segini 20 ke 40 Itu Dikali berapa Dikali 2 Artinya ini semuanya akan dikali dengan 2 Jadi 14 10 Oke Ya Kemudian Nomor 5 Perusahaan percetakan Mempunyai 8 mesin cetak Yang mampu menyelesaikan Pembuatan buku 60 Menit Jika perusahaan menambah 4 mesin Maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembuatan buku tersebut Kita bicara tentang Perbandingan berbalik nilai ya 8 mesin Ini 60 menit Oke Ditambah 4 berarti 12 12 mesin ya X menit Kita tuliskan 8 per 12 Sama dengan berbalik nilai berarti dia X per 60 Seperti itu ya Coret Coret Dibagi 4 2 3 Lalu 3 dengan 60 1 2 Lalu kali silang Ini X nya sama dengan 2 kali 20 40 Ya Selesai ya Penghasilan Pak Danu 1 juta Per bulan Karena Pak Danu rajin Penghasilannya bertambah 2% Berapa penghasilan Pak Danu per bulan setelah mendapat tambahan Kita akan mengali ini Sebetulnya kita bisa langsung coret ini Ini 100 ya Kemudian ini coret 2 Kemudian ini coret 2 Jadi 2 kali 1 2 0 nya adalah 4 1 2 3 4 Penambahannya 20 1 juta 20 Nah begini Nah begini Oke Jadi Gimana caranya Kita coba Mengerjakan dengan Waktu yang Sangat minim 48 Ini ya Hasil dari Kita akan Sederhanakan Sebetulnya Sebetulnya kalau dijabarkan Begini 16 Kali 3 Ya Dikurang 9 Kali 3 Akar 16 itu 4 Akar 3 Ini akar 9 3 Akar 3 4 Dikurangnya 3 1 ya 1 Akar 3 1 biasanya tidak ditulis ya Cukup dituliskan Akar 3 saja Nah begini Oke Kemudian nomor 8 Kita punya 64 64 itu adalah 4 pangkat 3 Kemudian pangkat 2 Per 3 Dipangkatkan lagi Setengah Pangkatnya Ini akan kita kali Maka kita bisa mencoret 3 dengan 3 Lalu 2 dengan 2 Dan akhirnya Menjadi 4 pangkat 1 Yaitu 4 Nah begitu Kemudian kita akan Merasionalkan penyebut Ini 3 Per 6 Tambah 2 Akar 2 Dikali dengan kebalikannya 6 Dikurang 2 Akar 2 6 Dikurang 2 Akar 2 Kita kalikan Ini 18 Min 6 Akar 2 Per Ini tinggal Ini selisih 2 kuadrat ya 6 kuadrat 36 Lalu ini Kali ini 4 kali 2 ya 8 Jadi hasilnya adalah 18 Min 6 Akar 2 Per Ini dikurangi 28 28 Kita cari Ini ya Oke Terus Nomor 10 Toko Elektronik Merupakan Daftar Diskon Pak Toko Ini Tabelnya Pak Anwar Ingin membeli Kipas Angin Dan CD Ini kipas Angin Dan CD Player Toko Manakah Yang dipilih Pak Anwar Supaya memperoleh Harga Paling Murah Wow Ini Pekerjaan Yang Melalahkan Artinya Kita harus Menghitung Semuanya Jadi Kita akan Mencari Satu Persatu Masing-masing Toko Ini Kemudian Menjumlahkan Dan mana Yang paling Murah Ya Kita akan Ini karena Persentasenya Adalah Kelipatan Lima Kita akan Hitung Dulu Yang paling Mudah Adalah Sepuluh Jadi Ini Sepuluh Persen Dari Empat Ratus Dua Puluh Itu Adalah Saya Tuliskan Disini Saja Ya Ini Berarti Dia akan Berkurang Nolnya Satu Ya Jadi Disini Empat Puluh Ribu Oke Nah Ini Setengahnya Pasti Ini Rp21 Rp Gitu Rp Rp Kemudian Rp15 Berarti Dia Kelipatan Rp21 Ini Menjadi Ditambah Rp21 Rp63 Rp Ditambah Rp21 Ini Rp84 Rp Nah Kemudian Rp10 Ini Berkurang Rp01 Berarti Dia Rp30 Rp10 Setengahnya Rp15 Rp15 Ini Bertambah Dengan Rp15 Rp15 Rp45 Rp Yang Ini Adalah Rp60 Rp Nah Kita Akan Menghitung Atas Bawah Ini Mana Yang Paling Murah Itu Yang Akan Dibeli Oleh Pak Anwar Kita Coba Lihat Hitung Ini Ini Rp81 Rp Lalu Ini Rp87 Rp Kemudian Ini Rp93 Yang Ini Adalah Rp99 Rp Jadi Yang Paling Murah Adalah Toko Cahaya Oke Nah Begitu Terus Nomor Sebelas Sebuah Kayu Dipotong Menjadi 6 Bagian Dengan Tiap Bagian Membentuk Barisan Arimatika Ukuran Kayu Terpendek Nya 8 Terus Kemudian Ukuran Terpanjang Nya Adalah Ini Komanya Dan Seterusnya Begitu Koma 2 Ini Meter Berarti 2 5 6 Kita Rubah Ke Senti Lalu Kita Akan Panjang Panjang Semula Itu Berarti Kita Bicara Tentang SN SN Sama Dengan Setengah N A Ditambah UN Begitu Setengah Kali 6 Karena Ada 6 Kemudian A Nya Adalah 8 UN Nya 256 Kemudian 3 Ini Setengah Kali 6 Dikali Ini Ditambahkan Menjadi 2 6 4 Kemudian Ditambah Dikalikan 2 Simpan 1 9 Simpan 1 7 Oke 7 9 2 Ya 3 4 7 7 9 10 11 12 12 12 12 12